Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan melakukan agenda kampanye di Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan. Mengawali kampanyenya, Anies berkunjung ke pasar impres untuk mengecek harga sembako, serta menyapa masyarakat, kemudian dilanjutkan dengan berorasi di Taman Olahraga, Megang. Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan melakukan agenda kampanye di Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan dengan mengawali belusukan ke pasar tradisional atau pasar impres Kota Lubuklinggau, Senin pagi. Kedatangan calon orang nomor 1 di Indonesia ini disambut ribuan warga. Anies pun mendengarkan keluhan para beragang terkait menaiknya harga sejumlah kebutuhan pokok jelang akhir tahun. Mereka minta capres dari koalisi perubahan ini dapat menstabilkan harga sembako yang saat ini cukup memberatkan masyarakat. Beras murah atau mahal? Sabe murah atau mahal? Pakaian murah atau mahal? Mari mahalnya kita teruskan, setuju? Kita teruskan, setuju? Enggak setuju? Perlunya apa? Perlunya apa? Yang keras? Perubahan? Dan kita ingin harga yang murah, peras yang terjangkau, betul tidak? Usai belusukan di pasar impres, Anies Baswedan berkampanye di Gedung Taman Olahraga Megang. Di hadapan masa, Anies berorasi tentang perubahan yang akan dilakukannya terkait naiknya sejumlah kebutuhan pokok jelang akhir tahun, serta turunnya harga karet. Dari Lubuklinggau, Sumatera Selatan, Faisal Agustiawan, AINews melaporkan.